Intro Kisah Pemilik Dua Kebun dan Sahabatnya Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44 Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya Pada suatu masa ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya Dan satunya lagi hanyalah laki-laki biasa atau si miskin Sayangnya si kaya memiliki sifat yang sombong Kesombongannya ini disebabkan karena ia memiliki dua perkebunan anggur yang sangat luas Masing-masing pohon anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih Sungguh indah sekali penampakan kebun itu membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya Si kaya tak henti-hentinya menyombongkan hasil perkebunannya yang selalu berbuah banyak Dan si miskin dengan sabar mengingatkan untuk mengucapkan Masya Allah Karena semua ini adalah pemberian dari Allah Si kaya seolah tidak mendengarkan nasihat dari temannya Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia Keesokan harinya si kaya pergi ke rumahnya Dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi Setiap hari kebun anggur milik si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur Hal itulah yang menjadikannya semakin tambah kaya Tidak ada sedikitpun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan Seiring dengan bertambahnya harta, bertambah pula kesombongannya Suatu ketika si miskin datang berkunjung Untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya Si kaya tetap tidak mau mendengarkan kata-kata si miskin Ia mengusir si miskin karena ia merasa Sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya Kepada orang-orang di sekitarnya Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya Malam itu hujan turun dengan sangat beras Suara petir megelegar di langit Anehnya, si kaya tidak sama sekali terbangun dengan suara itu Ia malah asik tertidur Sepertinya disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40 Dan dia Allah miringkan petir dari langit ke kebunmu Sehingga kebun itu menjadi tanah yang recin Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya Dengan puing-puing rumah yang hancur Dan hartanya lenyap tak bersisa Kemudian ia teringat akan kebunnya Dan bergegas pergi ke sana Sampai di kebun, ia tak mendapatkan apa-apa Selain kebun yang hancur, hampir rata dengan tanah Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini Penyesalan itu sudah tidak berguna Semuanya sudah terlambat Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43 Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun Yang dapat menolongnya selain Allah Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya Demikian akhir dari kisah pemilik dua kebun dan sahabatnya Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya Pertama, jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah la kuwata illa billah Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud Tidak ada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Kalimat itu sebagai tanda syukur kepada Allah Atas senikmat dan karunia yang kita peroleh Yang kedua, jangan berpura-pura Tidak mendengar atau marah bila diberi nasihat Bisa jadi, nasihat itu adalah teguran dari Allah Melalui lisan orang lain Dan yang ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara Jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia Wallahu'alam biswat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!